Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di blog Amargo Youtube Channel dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana caranya mencari driver pada sebuah PC atau laptop dengan menggunakan ID device dari hardware tanpa menggunakan aplikasi ataupun juga software pembantu nah biasanya untuk laptop yang baru kita install ataupun juga PC yang baru kita install ini ada beberapa hardware yang belum terinstall driver dengan baik atau tidak termasuk pada instalasi nah caranya cukup mudah tapi jangan lupa untuk semua, untuk sahabat semuanya jangan lupa share, like, komen dan juga subscribe channel ini untuk dukungan Anda terhadap perkembangan channel ini oke langsung saja untuk awalnya kita pertama klik kanan bagian komputer dan kita lihat pada device properties atau juga device managernya disini akan kita lihat ada beberapa hardware yang belum terinstall driver dengan baik caranya adalah dengan klik bagian properties dan kita lihat pada bagian detail lalu kita klik detail, terus pada bagian propertiesnya kita lihat pada hardware IDS nah disini kita akan lihat nah ini kita copy dan kita simpan pada notepad jadi posisinya PC ataupun laptop ini belum terintegrasi pada jaringan internet jadi susah untuk mencari driver ya kalau secara online makanya dengan cara seperti ini kita paste dulu di notepad untuk beberapa device ataupun juga hardware yang belum terinstall driver ada beberapa ini yang sudah saya susun dan saya set pada notepad yang nanti saya akan cari di browser internet atau di browser google di PC ataupun juga laptop yang lain untuk mencari driver yang cocok dan biasanya dengan ID device ini rata-rata sangat compatible ya cocok sekali untuk driver yang bisa kita gunakan dan juga tanpa masalah atau sesuai dengan versinya oke kalau sudah kita dapatkan atau juga sudah kita download dari PC yang lain lewat browser makanya yang perlu kita lakukan adalah melakukan reward dulu komputer yang baru saja atau PC yang baru saja kita install ini seperti ini dan kita tunggu untuk PC ataupun juga laptop ini untuk membuka operating systemnya biar terbuka dulu kita tunggu dulu oh iya jangan lupa sahabat semuanya jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe ya channel ini dan mudah-mudahan nanti tutorial-tutorial yang lain saya akan buatkan untuk anda semuanya yang banyak diminta di kolom komentar oke disini saya sudah download ini ada beberapa driver yang sudah saya download dan saya simpan tentunya ada beberapa driver yang belum di install di komputer ini caranya seperti ini jadi kita tinggal next saja kalau itu drivernya execute atau bisa kita langsung install atau bisa juga dengan cara lainnya caranya di properties di device manager lalu pada bagian ini bagian ini kita browse bagaimana disimpan file dari drivernya kita cari dulu saya simpan di flash disk oke kita install langsung atau update langsung atau update langsung dari penyimpanan kita nah ini juga bisa dengan cara seperti itu ya jadi bisa dengan berbagai cara tentunya kalau untuk beberapa driver ada yang memang metodenya bisa langsung kita jalankan langsung ada juga yang harus kita update lewat device manager ya seperti ini jadi tidak semuanya bisa kita langsung install secara langsung dan ada juga yang memang hanya bisa dilakukan seperti ini karena tidak semua driver juga bisa kompatibel secara langsung jadi kita langsung install saja dan tunggu sampai selesai untuk driver-driver ataupun juga hardware-hardware yang belum terinstall drivernya dengan baik terima kasih buat semua sahabat dan juga teman-teman atas dukungannya di channel ini jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe kita ketemu lagi di lain tutorial di lain video sukses selalu untuk Anda semuanya jangan lupa sekali lagi subscribe dengan subscribe bukti dukungan Anda untuk channel ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax